Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Mualaf J. Palfrey sang YouTuber muda asal Inggris bisa disimak di sini. Ia sebelumnya lantang menyebut dirinya sebagai ateis atau tidak beragama. Namun beberapa waktu lalu, J. Palfrey menceritakan perjalanan spiritualnya hingga mendapat hidayah Islam. Dikutip dari laman About Islam, J. Palfrey mengungkapkan perjalanan yang disebutnya jalur penemuan spiritual yang sangat dalam ini dilakukan selama bertahun-tahun. Ia membuat pengakuan itu melalui unggahan video di kanal YouTubenya. Dalam video tersebut menunjukkan J. Palfrey yang mengucapkan dua kalimat syahadat di sebuah masjid di Turki. Sejak 2017, J. Palfrey telah banyak melakukan kunjungan ke berbagai negara muslim. Tujuannya mengeksplorasi kecintaannya akan keberagaman bahasa, budaya, dan spiritualitas dari tiap negara yang disambangi. J. Palfrey melakukan perjalanan tersebut untuk membuktikan citra dari banyaknya tempat indah yang telah dirusak oleh media barat. Makin banyak pengalaman yang saya peroleh melalui perjalanan dan bertemu orang-orang luar biasa di seluruh dunia, makin saya terhubung dengan spiritualitas saya. Ungkapnya, hidup di negara-negara muslim dan belajar lebih banyak tentang agama yang indah dan damai ini. Namun banyak disalahpahami, telah membuat saya menyadari bahwa ini adalah jalan yang ingin saya jelajahi. Lanjutnya, setelah menemukan keyakinan Islam, J. Palfrey mengatakan masih banyak orang yang salah paham tentang Islam yang sebenarnya karena ulah atau tindakan orang-orang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, dirinya berjanji melanjutkan perjalanan spiritualnya untuk menyebarkan ajaran positif dan cinta dalam agama Islam. Sepanjang perjalanan ke seluruh dunia, saya akan terus menyebarkan hal-hal positif dari cara hidup ini, dan menunjukkan kisah orang-orang yang terus menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Tambahnya, tidak hanya J. Palfrey, nyatanya belakangan ini banyak selebritas dan figur publik yang memutuskan masuk Islam. Beberapa waktu lalu juara dunia angkat besi asal Latvia, Rebecca Koha, masuk Islam dan langsung memutuskan mengenakan jilbab. Kemudian ada penyanyi asal Amerika Serikat, Della Mills, vokalis untuk Michael Jackson dan Whitney Houston, yang juga menjadi muwalaf. Selanjutnya ada penyanyi dan penulis lagu asal Irlandia, Sinead O'Connor, yang masuk Islam dan mengubah namanya menjadi Suhada David pada Oktober tahun 2018. Allahu Alam Bisawaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!